Hai, what's up guys, balik lagi bareng gue Vash Oke, gue jadi di video ini, gue tuh excited banget guys Karena gue mau unboxing handphone yang gue kira itu gak akan masuk ke pasar Indonesia Apalagi unit yang gue dapet nih, yang special edition Dan ini dia guys, apalagi kalau bukan Tekno Camon 19 Pro Special Edition Box Wow, akhirnya guys, dia masuk resmi ke pasar Indonesia Resmi, ya Dan yang masuk juga gak tangguh-tangguh nih Yang edisi special edition Mondrian Dan kotaknya tuh kayak gini guys, kotaknya tuh bener-bener unik banget Kebetulan nih, yang gue dapet itu Yang gue dikirimin itu yang edisi special edition Dan makanya ini kotaknya tuh besar banget Jadi nanti akan ada 3 varian yang dijual sama Tekno Indonesia Itu yang pertama yang varian blue atau black itu yang versi regular Terus ada yang versi Mondrian Edition yang tengah-tengah Dan untuk yang paling mahal atau yang paling spesial yang kayak punya gue ini Tekno Camon 19 Pro Mondrian Special Edition Nah kita bisa lihat dari ukuran boxnya ini Yang besar banget Ini adalah handphone yang bener-bener gue udah Tunggu-tunggu banget kehadirannya, kedatangannya di Indonesia Terutama yang Mondrian Edition ini Karena ini spesial banget Belum ada handphone lain yang bikin kolaborasi sama seniman legendaris kayak gini ya Kotaknya tuh bener-bener unik banget Dan kayak gini guys, kita langsung unboxing aja Si Tekno Camon 19 Pro Nah kita bisa lihat guys, kotaknya tuh bener-bener Bener-bener terinspirasi dari Karya lukisan abstrak dari Pir Mondrian ya Kita bisa lihat kayak gini Kotak-kotaknya ada aksen, ada merah, ada biru, ada hitam, ada kuning Ini adalah warna primer atau warna favorit Yang digunakan di lukisan dari pelukis legendaris dari Pir Mondrian Nah di bagian kanannya kita lihat ini Tekno bekerjasama dengan Museum of Fine Arts dari Boston Di sini kita bisa lihat guys Karena dia emang kerjasama bikin handphone ini Untuk menciptakan karya, mahakarya seni Yang bener-bener indah banget Di sini ada tulisan Camon 19 Pro Nah terus di bagian bawahnya kita bisa lihat ini Ada tulisan Muse Design Awards Karena emang si Camon 19 Pro ini Dapat penghargaan dari Muse Design Awards dari US Dan dapat satu penghargaan lagi dari Itali Jadi dia dapat doang dua penghargaan untuk desainnya Dan kotaknya kayak gini Dan di bagian belakangnya kita bisa lihat Dari sini guys Dari bagian bawahnya ini kita bisa lihat Ada untuk warna yang gue punya ini Namanya Mondrian dan untuk varian RAMnya itu 8GB Plus memory internal list plus 28GB Dan di sini kita bisa lihat ada fitur-fitur unggulannya Dari spek lengkapnya dari si Camon 19 Pro Yang akan nanti gue jelasin lebih lengkap ke kalian Nah untuk si Camon 19 Pro Untuk boxnya yang besar kayak gini Gue juga tadi sebenarnya Dapat kotak kayak gini guys Jadi kotaknya itu dilapisi lagi sama hard case Kayak begini Tapi ini gue coputin biar lebih cepat Gue unboxingnya Jadi double protection Jadi emang bener-bener packagingnya itu Bisa dibilang bener-bener niat banget si Tekno ya Wow ini adalah HP spesial banget Kita buka kotaknya kayak gini guys Oke Dan ini dia guys kita bisa lihat Ih dalamnya tuh unik banget ya Jadi kalau dari jauh tuh Dalamnya tuh kayak ada garis-garis gitu Kalau kita lihat kayak begini guys Dan ini di dalamnya kita tuh dapet Banyak banget aksesoris Yang gak akan kita dapetin di versi reguler Dan untuk sebuah HP 3 juta Ini packagingnya bener-bener Full lengkap banget Yang pertama gue bingung nih Bahas dari mana Yang pertama kita lihat dulu Ini ada barstu Nah kita lihat ini yang kotak warna merahnya Kotak warna merah kita dapet Nah ini barstu Kayak begini Kita buka kotaknya Nah di dalamnya ini guys Kita akan mendapatkan Yang pertama kita akan mendapatkan Kabel USB-A to USB-C Terus setelah itu kita dapet Handset reguler Yang biasa kita temukan di HP-Pekno Ini sih handset audio jack 36mm Ke handset model biasa Dan yang paling spesial ini adalah Ini adalah Coba gue tebak ini Ini adalah TWS guys Ini adalah TWS special techno Kita coba kita kapetin dulu Plastiknya Dan ini adalah Kita dapet TWS Kita lihat guys ini TWS techno Dan ini tuh TWS nya unik ya Bentuknya kita dapet Kabel pengaih kayak gini Dan kita lihat Dalamnya Nah ini dia guys TWS dari techno Benda wireless pastinya Dan ini untuk model dari TWS nya Kayak gini Oke Kita dapet TWS yang pertama Ini menarik banget Terus abis dapet TWS Kita dapet ini ya Ada tulisan aksesoris Aksesorisnya apa ini ya Wah ini kotaknya bener-bener niat banget sih Jujur Ini literally bener-bener niat Toll banget Desainnya tuh bener-bener Udah lengkap Terus dia didesain dengan Artistik dan Pokoknya tuh estetik banget Nah ini kita dapet Oh kita dapet Chargeran Chargeran yang Punya Output Maksimal di 33W Untuk pengecasannya Oh dan terus kita tetep Dapet kabel lagi nih guys Wah Gila ya Tadi kan kita udah dapet kabel Oh mungkin tadi kabelnya Untuk pengecas TWS ya Ini Kabel untuk Mengecas handphone kita nih Kabel USB A atau USB C Sama Kayak kabel yang tadi Oke kita taruh dulu Disini Terus Nah ini terus kita juga Yang terakhir ini ada Gift Sebelum kita tukang handphonenya Ini ada yang warna biru guys Kotaknya Gift kita buka Nah ini Apa ini ya Terus kita taruh Wah ini tuh dapet apa ini ya Semacam pin gitu ya Buat di Kayak di baju gitu Atau bisa kita tempel Dimana gitu ya Nah ini dia guys Ini kayak kita dapet pin kayak gitu Wah ini dan pinnya tuh unik banget ya Dan pastinya pinnya itu Sama-sama terinspirasi Dari karya dari Pir Mondrian juga nih guys Tuh kita bisa liat guys Kotak-kotak Dengan pattern warna Biru Uning Merah Dan hitam Dan pastinya putih Ini adalah warna khas Dari pelukis legendaris Yang karyanya itu Bener-bener terkenal banget Di abad 20 Pir Mondrian Wow Kece banget Kita dapet pin yang Gila ini pin Gak akan kita temuin Di tempat lain Bener-bener ini Keren banget loh guys Kita bicara tuh guys Keren banget Keren banget Nah terus Kita taruh lagi Wah ini jangan sampai hilang ini Taruh Nah terus di dalam kotak ini apa ya Kita buka coba Spesial banget nih Wah Kita tuh dapet apa ini ya Oh kita dapet Seperti Kain Wow Kita dapet kain Kayak gini dong Kita dapet kain Dengan Tekstur Dengan Gaya Dari lukisan Pir Mondrian Guys Tuh kita bisa liat Wah ini keren banget Sama ya Desain tuh sama kayak 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 ini Kayak kotaknya Jadi kotaknya kayak begini Kotaknya kayak gini Dan ini Lukisannya kayak begini Guys tuh Sama banget ya Tuh Dan kita dapet versi Ininya Versi kainnya Nanti ini bisa Kuetor di Di bingkai gitu ya Ini bisa jadi lukisan sih Wah ini keren banget guys Terus ini kok kayak wangi-wangi gitu ya Dan ini adalah Ih keren banget sih ini Ini kalau kalian liat guys Putihnya tuh kayak Putihnya dan merah kuningnya tuh Bener-bener menyala banget Tuh Wow Ini tuh bener-bener Maha Maha karya Bener-bener belum pernah Kejadian di handphone Sebelumnya Bekerjasama Kepikiran aja teknonya Untuk kerjasama dengan Seniman legendaris Pir Mondrian Di abad 20 Wow Ini dia Terus yang terakhir Kita ketemu sama handphonenya Ini pasti Dan ini di handphonenya Ada tulisan News Design Awards Wah ini dia Nah ini dia Dan kotaknya nih Pastinya beda banget Yang sama hape-hape Tekno yang lainnya nih Kotaknya tipis Slim dengan dominasi Warna putih Terus di Disininya ada tulisan News Design Awards Cayman 19 Pro Oke Sebelum kita buka Kita taruh dulu nih Boxnya Oke Nah Kita taruh dulu Untuk boxnya Oke Nah buat kalian yang penasaran Nama harganya Harganya akan gue cantumin Di kolom deskripsi Di video ini ya Kalian cek aja Untuk harga Untuk ketiga variannya Tersebut Regular Mondrian Dan Mondrian Special Edition Yang pastinya Menurut gue Ini harganya Harganya itu Bener-bener oke banget Untuk spek yang ditawarinya Dari Tekno Camon 19 Pro ini Dan ini dia Kita balik lagi ke Ini Camon 19 Pro Kita coba Buka Untuk kotaknya Oke Nah ini dia Kita taruh sini Nah Yang pertama kita dapat Kotak kayak gini Kayak amplop Kita buka Dan ini ada Sim Ejector Nah ini kita buka Dan di dalamnya Kita dapat Yang pertama Ada Buku panduan Ada Kartu garansi Terus ini ada Buku panduan lagi Nah terus Ini kita dapat Petunjuk garansi dari Tekno Dan ini yang spesial Kalau yang gue lihat Ini adalah Spek lengkap Dari si Tekno Camon 19 Pro Dan dari Terinspirasi Dari mananya Ini guys Kalian bisa lihat Ini coba Gue dekatin ke kalian Nah ini dia Ini Pierre Mondrian Dats Dari 1872 Sampai 1944 Dan Museum of Fine Arts Boston Dan ini dia Penjelasannya Tentang kolaborasi Antara Tekno Dan Pierre Mondrian Dari Museum of Fine Arts Boston Wah ini tuh Bener-bener Menarik banget ya Kayaknya Kayaknya itu Kita tuh Dikasih kesan Ini adalah produk Yang bener-bener Eksklusif Dan Dijual Terbatas Tekno sih Nggak jelasin ya Nggak bilang ke gue Ini adalah produk Yang terbatas Atau enggak Tapi dari Packagingnya Ini tuh kayak Disiratkan Kalau ini adalah Produk yang Special Edition Dan Limited Edition Banget Ini dia Ini adalah produk Yang spesial Banget kayaknya Dan kita tuh Dikasih kesan Bahwa kita tuh Dapat produk Yang bener-bener Spesial Dan Emang bener-bener Dijual terbatas Dan pokoknya Kita tuh Dikasih kesan Eksklusifnya tuh Sangat kuat banget Dari packaging Dari si Tekno Keman 19 Pro Mondrian Special Edition Wah namanya Cukup panjang Dan emang Sesuai dengan Produknya yang Spesial banget Dan ini dia Si Keman 19 Pro Kita taruh Dan kita Lihat di bawahnya Lagi ada apa Oh ini udah gak ada Ini gak bisa dibuka Dan di bawahnya lagi Ini ada Softcase Nah ini dia Softcase-nya Dan kita dapat Softcase Clear Transparan Kayak gini Dan kita bisa lihat Gas untuk modelnya Dari si Keman 19 Pro Kayak gimana Kita bisa lihat Dari softcase-nya Softcase-nya kayak gini Clear Transparan Oke Kita taruh Kita fokus ke Handphone-nya si Keman 19 Pro Mondrian Special Edition Dan ini dia Untuk Handphone-nya Dari si Tekno Keman 19 Pro Nah di plastik Pembungkusnya aja nih Guys Kita bisa lihat Kembali lagi Ada desain pattern-pattern Dari Keman Mondrian Tekno Keman 19 Pro Dan coba kita Buka untuk Packagingnya Plastik pembungkusnya Gimana ini Coba kita Coba kita geser Ke bawah aja kali ya Nah ini dia Tekno Keman 19 Pro Nah dia ini Untuk Kameranya Ini adalah menjadi Fokus utama Dari si Tekno Keman 19 Pro Yang pasti dia punya Fitur OIS Untuk dia yang penting Harga segini Ini benar-benar Oke banget Ini ada plastik pembungkusnya Kita lepaskan dulu Plastik pembungkusnya Nah Wow Dan ini dia Tekno Keman 19 Pro Wah Ini dia guys Bener-bener loh Desainnya Itu kita bisa lihat Dari lah Desainnya itu Bener-bener Unik banget Sama banget Sama dari Packagingnya Kota-kota Kayak gini Nah ini Yang spesial Apa yang spesial Yang spesial Adalah Di kotak-kotak Tertentu Dari si Tekno Keman 19 Pro Ini dia bisa Berubah warna Menjadi Warna Seperti biru Dan warna Pink Gue tuh lupa Untuk bagaimana Kayaknya di bagaian sini Ini bisa warna biru Ini pink Nanti Nanti akan Gue kasih lihat ke kalian Untuk perubahan warnanya Guys Nah ini dia Keman 19 Pro Nah ini Kita bisa lihat Ini Unik banget ya Kayaknya Gak akan Kalian bisa nemuin Handphone dengan Desain Dan bisa Perubahan warna Kayak gini Nah ini tuh Tekno bilang Ini tuh pakai teknologi Namanya sunlight drawing Dan itu Pakai teknologi juga Namanya Photoysomar Kalau gak salah ya Photoysomar Plus sunlight drawing Jadi dia itu akan Berubah warna Gila terkena Cahaya yang terang Atau terkena Cahaya matahari Karena kan biasanya Yang fan-info Paling berubah warna Itu seluruhnya Tapi kalau ini tuh Dia bisa berubah warna Di spot-spot tertentu Plus Biasanya Kalau yang fan-info Biasa Berubah warnanya Paling Karena pakai teknologi Hologram gitu ya Nah ini tuh beda Sikaman 19 Pro Dia tuh pakai teknologi Yang namanya Tadi udah gue mention Photoysomar Dan sunlight drawing Iya bener itu Nah ini dia Kemen 19 Pro Dan di bagian sisinya Kita lihat Ada tulisan Tekno Tekno Kemen Dan ini Di hadap lagi Ada fitur OIS Dan ini dia Dari kameranya Dari fokus ke kameranya Kita guys Dari si Tekno Kemen 19 Pro Karena seri Kemen itu Pasti fokusnya Ke kamera Dan hardwarenya Dan pastinya Dari desainnya juga Fokusnya Dari si Seri Kemen Dan ini dia Dari si kamera Tekno Kemen 19 Pro Kita bisa lihat Di bagian atasnya Ada tulisan Portrait Lens Dan di bawahnya Ini ada Spesifikasi Dari aperture-nya Dan untuk Kamera utamanya Dia itu Di 64MP Yang udah punya Laser autofocus Plus udah punya Fitur OIS Jadi karena laser autofocus Jadi harusnya sih Dia untuk nangkap fokusnya Akan bener-bener Gercep dan gesit banget Dia udah ada OIS juga Dengan aperture Bukan di 1.6 Untuk focal length-nya Dan untuk kamera keduanya Untuk yang di bawahnya Dia ini untuk kamera keduanya Ada di 50MP Yang mana itu juga udah Telefoto 2x optical zoom Dan dia udah punya telefoto Untuk harga P3 jutaan Ini adalah Bener-bener sesuatu Yang menarik banget Dan jarang-bener Kita temuin di Telefon line ya Dan ini untuk Angle of view-nya Ini pas banget Untuk kalian Untuk ngambil objek yang Portrait atau bokeh Karena di 50mm Terus kamera ketiganya Ada di 2MP Untuk lensa bokeh Dan di bagian sisinya Ada LED flash Untuk kameranya Dia juga pake Sensor spesial Dari Samsung Dia pake sensor RGBW Ini adalah handphone pertama Di dunia Yang pake sensor Pertama dari Samsung Yang dia ini Untuk lensanya Dia udah gak pake plastik lagi Tapi dia pake kaca Clear lens glass Yang dia tuh punya 6 lapisan Jadi ini adalah Handphone yang spesial banget Di bidang kamera Untuk harga handphone Di 3 jutaan Dan dia juga udah punya Sistem khusus Namanya True Tone Night Photography Yang dia akan Secara AI-nya Akan meningkatkan Cahaya yang masuk Dan Mestabilkan video Dan foto Saat di kondisi Yang low light Terus lanjut Kita ke bagian atasnya Bagian atasnya Ini kosong Ini ada mic Dan ini ada speaker ya Ini speakernya Cukup panjang Cukup besar Dan ini ada speaker Di bagian kanannya Ini ada Ada Tombol volume Ada tombol power Yang selalu bisa di Sensor fingerprint Seperti biasa Dan di bagian bawahnya Ini ada audio jack Ada USB-C Ada mic Ada speaker Dan di bagian kirinya Dia ini ada SIM tray Dan langsung aja yuk Kita jalanin si Tekno Cayman 19 Pro Mundurian Special Edition Nah guys Ini si Tekno Cayman 19 Pro Udah selesai Gue set up Tapi sebelum kita export Menemukan udah fitur-fitur Dari si Tekno Cayman 19 Pro Ini akan gue kasih lihat Ke kalian Perubahan warna Dari si Tekno Cayman 19 Pro Kalau lagi di luar cahaya Atau terkenal cahaya yang terang Dan kayak begini guys Kita bisa lihat Ini warnanya tuh Bener-bener cakep banget ya Dari si Cayman 19 Pro Kalau Warnanya udah bisa Berubah warna kayak gini Ini ada warna pink Kayak ada warna biru Keunguan Dan ini tuh Bener-bener cakep banget ya Kita bisa lihat guys Tapi Dia tuh bisa berubah warna tuh Bener-bener Dia tuh estetik banget ya Warnanya tuh Itu tuh bener-bener Kayak Gimana ya Pokoknya kayak beda aja gitu Kayak bener-bener Estetik Artistik Cakep banget sih ini Tuh Kita bisa lihat guys Perubahan warnanya Si Tekno 19 Pro ini Dia punya luas layar Di 6,8 inch Dia ini pake Jenis layarnya IPS Dan udah punya Refresh Rate Di 120Hz Kita cek dulu Nah ini dia Nah ini dia guys Dia untuk si Tekno Cayman 19 Pro Dia ini udah punya Refresh Rate Di 120Hz Dan yang paling beda Adalah Yang mungkin kalian mikir Wih ada yang aneh nih Nah ini ada yang aneh Adalah Atau ada yang Spesial banget Adalah bezelnya Untuk ketebalan bezel Bagian atas Kiri kanannya itu Bener-bener tipis banget Cuma 0,98mm Wah Bahkan gak nyampe 1 cm guys Yang kita bisa lihat Guys ini bezelnya Bezelnya ini Ini bener-bener sangat tipis Banget loh ini Sumpah loh Tuh Di bagian bawahnya juga Emang agak tebal Tapi menurut gue Ini gak terlalu tebal loh Dan ini adalah sesuatu Yang oke banget Untuk harga handphone Di harga 3 jutaan seperti ini Ini tuh tipis banget Untuk bezelnya Wih Camit banget loh ini Nah dia untuk kamera depannya Ini untuk kamera depannya Ada di 32MP Jadi udah oke banget Untuk resolusinya Dan ini dia udah 120Hz Dan kita bisa lihat guys Wallpapernya ini Wallpapernya itu bener-bener Mencirikan ini si Modern Edition ya Dengan tekstur kotak-kotak Kayak gini Patternnya kotak-kotak Dengan ada warna Merah, biru, kuning Dan hitam Nah kita bisa lihat guys Ini cakep banget sih Wah Jadi ini juga Coba kita ke speknya Nah dia juga udah pakai OS HiOS terbaru Versi 8 Point 6 Yang mana ini adalah HiOS versi terbaru Ini dia tuh Ada keterangannya Tecno Camera 19 Pro Di Android-nya versi 12 Semoga ke depannya Kita dapat upgrade ya Ke versi 13 Helio G96 Kamera depan 32MP 60MP Dan untuk RAM-nya Untuk RAM-nya 8GB Dia bisa di ekspansi Sampai 5GB Dengan Memory Fusion Atau Virtual RAM Nah ini dia ROM-nya 128GB Dan ini dia Resolusi layarnya Udah Full HD IPS 120Hz Jadi layarnya tuh Bener-bener udah Camit banget Dan udah nampol banget Sini wara-waranya oke Detailnya oke Dan ini cakep banget Ini kelihatannya tuh Kayak handphone 5-6 jutaan ya Karena dari bezelnya tuh Tipis banget Kita coba lihat Untuk koleksi dari wallpaper Dari si Tecno Camera 19 Pro Nah ini dia untuk Koleksi wallpapernya Coba gue atur dulu Untuk practice-nya Nah ini dia Nah ini yang spesial nih guys Yang tengah Nah dia juga Udah punya Fitur NFC Pastinya Nah ini dia Dia udah punya fitur NFC Jadi kalian Dengan harga sini Kita udah dapetin Handphone dengan spek Yang lengkap banget Untuk baterainya Dia di 5000 mAh Dan udah punya 33W Fast Charging Jadi emang Kata Tecno Ngecas dari 0 Sampai 100 Cukup 1 jam aja ya Jadi emang udah oke Untuk speednya Dan kita cek nih Ini yang pelikar itu Tunggu-tunggu kan Ini dia untuk Antutunya Dia pake processor Mediatek Helio G96 Dan Score Antutunya juga Tinggi banget Masih tinggi banget 344 ribu sekian Dan ini dia Untuk score Score dari CPU GPU-nya Nah Dan dia untuk suhunya Ini cukup stabil Habis dari 30 Langsung ke 37 Stabil Jadi ini untuk suhunya Stabil banget ya Dari si Tecno KM19 Pro Saat gue Cek Untuk Antutunya Nah setelah itu Kita lanjut Ke core Geekbench-nya Buat kalian yang penasaran Dari si K96 Untuk Geekbench-nya Single core-nya Di 502 Multi core-nya Di 1662 Dan ini dia untuk Tes Hasil tes Dari sensor 3DMark-nya Nah ini dia Untuk sensor Untuk hasil score-nya Nah dia segini Cukup oke ya Untuk di handphone 3 jutaan Dengan G96 Ini pastinya Udah oke banget Nah terus kita ke sensor Kita menunjuk sensor box Kita lihat sensor-sensornya Dari si Tecno KM19 Pro Nah ini dia Sensor-nya juga udah lengkap banget Nah untuk Untuk gyro-nya Dia juga udah hardware ya Jadi dia udah punya Sensor gyro nih Salometer Light sensor Coba kita tes Tuk light sensor-nya Nah untuk sensor-nya Juga udah Responsif banget Terus sekarang Coba kita cek Tes untuk fingerprint-nya Oke jadi ini baru aja Serta gue setup nih guys Untuk fingerprint-nya Tadi gue udah daftarin Coba kita tes Respon-nya Dan kita tes sekali lagi Nah seperti biasa ini Respon-nya bener-bener Ngebut banget Responsif banget Yang untuk sensor fingerprint-nya Nah itu dia guys Ngebut banget Nah jadi Si Tecno ini bener-bener Menarik banget sih Untuk spek-nya ya Dia ini udah punya OIS Di kameranya Terus sekarang kita Sekarang ke menu kamera Nah ini dia Yang paling diunggulin banget Dari si Tecno KM19 Pro Dan kita ke menu kameranya Ini ada Yang pertama kita ada Menu AI Cam Dan ini ada Satu kali dua kali Dan dua kalinya Ini dua kalinya Bukan dua kali play-play ya Ini bukan dua kali Digital zoom Ini adalah dua kali optical zoom Yang mana ini adalah Resolusi kamera 50MP Yang di 50mm Untuk angle of view-nya Nah terus Satu kali Ada satu kali Dan ada dua kali Terus kita ada Mode beauty Ada mode portrait Kita portrait Juga bisa ada Mode untuk studio Efeknya Terus ini juga Udah ada Pastinya super night Yang bisa di lensa kedua juga nih Untuk super night-nya Jadi udah bisa pakai lensa Telephoto Dua kali optical zoomnya Untuk di mode night mode Terus di videonya Videonya Kita maksimal bisa ada Di 2K Full HD Dan HD Di 30fps Dia juga udah ada Fitur ultra steady Udah ada fitur Bokeh efek juga Pastinya Dan ini juga ada Mode beauty Dan sekarang di menu setting Kita lihat Yang spesial adalah Untuk videonya Dia udah ada Punya fitur HDR Wah jarang-jarang banget nih Untuk handphone Di harga segini Ada mode HDR Untuk videonya Dan kalau di HDR Dia bisa di HD Full HD Dan Maksimal di Full HD ya Untuk mode HDR Tapi ini udah oke banget sih Dan dia juga udah ada Seperti biasa Mode film Jadi kita bisa bikin Film template Templatenya udah ada Jadi kita bisa berkreasi Dengan template-template Yang udah disediain Dari techno Untuk bikin video Alah-ala Film Hollywood Gitu ya Dan ini dia Untuk kamera depannya Nah Untuk kamera depannya Dia ada di 32MP Dia juga udah ada Mode AI Untuk videonya Maksimalnya Bisa di 2K juga Sama Udah ada mode Ultra steady juga Dan untuk kamera depannya Juga udah punya Fitur HDR juga Sama Dan ada mode film juga Untuk kamera depannya Juga udah punya Super Night Mode Dan Portrait Nah Terus tadi Kalau di kamera belakangnya Gue tadi Lupain infoin Kalau dia juga udah Ada Ini kita mau aktifin Fitur 64MP Pixelnya juga tersedia ya Dan ini ada mode AI Dan dia juga udah Punya Fitur Pro Pro settingan Jadi settingannya itu Kita bisa ada Pro mode Dan ini dia Kita geser dari bawah ke atas Untuk lihat menu-menu Lengkapnya dari si Kamera Tekno Cayman 19 Pro Dan ini dia Untuk mode Pro nya Mode Pro nya Juga cukup lengkap ya Care Panel Main selamat menikmati 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 dan untuk suhu di bodynya juga termasuk adem ya dari tadi gue udah mainin game cukup lama sebelumnya suhunya cukup adem dan ini bagian belakangnya enak ya ngomong-ngomong ya karena dia polikarbonat tapi itu gak kayak polikarbonat ya karena dia emang pake teknologi khusus sih ya jadi itu di tangan enak gak ligin dan gak gampang ninggalin bekas sidik jari jadi enak sih ini belakangnya nah jadi itu dulu guys mungkin untuk video unboxing dan tadi kita cobain tes kamera dan gamingnya dari si Tekno Cayman 19 Pro Mondrian Special Edition wah itu packagingnya kita tuh dapetnya banyak banget ya salah satunya ini favorit gue langsung gue jadiin alas si karya dari Pier Mondrian ada biru, kuning, putih, merah dan itu warna itu cekat banget nah gitu guys jadi kalau menurut kalian gimana guys untuk si Tekno Cayman 19 Pro ini sampein aja komentar atau ada pertanyaan di kolom komentar di video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia tantangin juga Instagram Gadgetpedia untuk tau update-update selanjutnya yang ada di channel YouTube Gadgetpedia dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you guys